Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah beberapa hari saya tidak pergi ke sawah ya tidak pergi ke tempat pertanian saya yang lagi digarap perkembangannya apa saja kita update terus ya kita lihat sudah hampir seminggu saya tidak kesalahan cuma teman-teman di sana yang lagi garap semoga hasilnya bisa bertambah oke nanti dimana kita menjualnya itu bisa lewat beberapa hari atau bisa tiap hari ya jadi kita jual dulu yang ini nanti kalau sudah bisa panen kemudian jadi bisa terus berlanjut gitu nah kemudian nanti jual yang ini nih sebelah sini kemudian setelah yang sebelah sini biar dijual kita tanami lagi gitu jadi terus berlanjut bisa panen tiap hari maksudnya gitu dan di sebelah sini ini ada sekitar empat kotak disini ditanami sosin ya teman-teman nih lihat sosin masih baru-baru tumbuh ini sekitar tiga sentian seminggu enggak lewat sini enggak ngelongok ya udah kangen dan sekarang juga udah berubah udah pada tumbuh nih oke oke nah disini untuk sosin kita menggunakan teknik penyemayan terlebih dahulu ya nah disini disini itu kita semai dahulu setelah penyemayan beres kita pindahkan ke kotak-kotak yang sudah disediakan disana jadi jaraknya itu sekitar 10 cm sampai 15 cm untuk penyemayan ini kebetulan belum dipindah pindahin sebelah sini juga ini sekitar 500 tangkalan 500 tangkal sosi untuk skala ukuran ini sama itu 3 kotak skala sekitar 6 meter kali 7 meter kesana 6 meter kesini kesini 7 meter ya teman-teman kebetulan pas ya kebetulan pas saya kesini itu rekan-rekan saya lagi pada gak ada ya teman-teman kayaknya lagi di Nangcai atau di sebuah bahasa indonesia apa ya ngejemput air lagi nyari air lah lagi ngejemput air di sebelah utara nah disana sebelah utara karena akhirnya sekarang sudah gak nyampe kesini jadi jaraknya sekitar ada kurang lebih setengah kilo lah setengah kilo jadi pas saya kesini gak ada teman-teman gak ada rekan-rekan gak ada kasih oke nanti kita berbincang-bincang bersama teman saya kalau udah pada dateng ya oke dadah kesan-kesan selama bertani sekarang gimana selama hampir 2 bulan selama bertani dari mulai pindah profesi seneng seneng segitu doang masalah-masalah anak selama 2 bulan terakhir nang ya apa nih masalah pertama masalah pertanian selama ini masih dulu tuh air masih air ya belum masuk penghujan baik belum masuk penghujan hujan jelek hujan jelek dimarau dinikmati aja lah dinikmati aja beginilah hidup ikan berikian lah bingilah cok kengeben itu nanti kangkung udah berapa hari itu 1 minggu 2 minggu oh ini tanggal 15 2 minggu 2 minggu rencana panen berapa minggu usia kangkung antara 20 sampai 25 hari usia kangkung usia kangkung rencana panen insyaallah tanggal 22 sampai tanggal 27 Juni ini ini hari ini baru selesai pemupukan tahap pertama dengan orea 5 hari ke depan pemupukan tahap kedua dengan pupuk orea juga menggunakan pupuk orea enggak menggunakan pupuk kandang pupuk kandang untuk kangkung enggak pakai enggak pakai enggak pakai enggak pakai enggak pandang cuma buat pupuk dasar aja oh iya harapan kedepannya harapan mudah-mudahan bisa pertama amin bisa jadi hati pencahayaan kita terus kemudian yang lain juga bisa bisa ikutin jadi kita nih di kampung ini penyalahan segini mesin kemarau itu bisa dimana sekarang kan maksimal pemanfaatannya iya iya insya Allah dengan kalau misalkan semua lahan ini bisa bisa digarap dimakan bisa digarap kalau ngebahasnya ketahanan pangan ya insya Allah untuk kampung juga cukup cukup ya oh iya jadi walaupun nanti misalkan entah Pak Lurah entah Pak Kowu membahas membicarain masalah saluran irigasi pantes lah cuman kalau sekarang kan kayaknya belum pantes soalnya apa bikin saluran irigasi keluarin budget segitu besar penggunanya maksimal cuma untuk satu atau dua lahan kan sayang iya perlu dukungan juga dari pemerintah ya itu sangat kecuali kita punya modalnya banyak modal sekitar berapa nih ini kepanaman sekitar 600 ton capek itu anggaran sekitar 3 jutaan 3 jutaan kalau kangkung berapa itu modalnya kalau kangkung gak terlalu banyak itu untuk perbedaan itu modalnya sekitar Rp15.000 Rp15.000 besar para satu bedaingan ukuran 2 meter x 3 meter nantinya juga bisa paling sekitar 60 ikat harga di pasaran sekarang kan cuma Rp2.000 paling dapatnya Rp120.000 berarti kurang lebih Rp105.000 ya hasilnya ya kurang lebih sepuluh kalau presentasi lumayan cuman kalau quantitas yang memang sedikit enggak tetap apa cuma Rp100.000 kita nunggu tiga minggu kan habis semoga kerapannya bisa lebih banyak tempat-tempat untuk digarap ya mudah-mudahan nanti kita hasilnya bagus yang lain tertarik daripada enggak digarap bisa kita bantu jadi buat bikin jasa garap lahan juga ya kerjasama kerjasama oh ya kerjasama kita bisa menfaatkan ya amin ada ada berkah juga buat kita buat nanti yang lainnya juga iya iya oke 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 sekian dulu teman-teman begitulah kegiatan kegiatan kita hari ini dari tadi udah saya jelasin juga ya yang disebelah sana penanaman kangkung dan kedepannya saya akan bersama-sama untuk menanam cabai di sebelah sana yang sudah disiapkan oke salam pertanian salam tempat seminggu lagi buat bedingan cabai rawit akan melaksanakan pupukan dasar oke ikuti terus salam tapak lengan salam pertanian dadah